Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sedarhanatika Pada video kali ini, saya akan bagikan resep kue yang sangat enak banget Cocok dijadikan ide jualan Nah, mau secara bikinnya, ikuti video ini sampai selesai Oke, di wadah saya sudah siapkan 5 butir telur Tambahkan 230 gram gula pasir Atau 250 gram ya, kalau teman-teman suka manis Setelah itu, tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh emulsifir, saya disini pakai SP ya teman-teman Lalu, tambahkan langsung tepung terigu, protein sedang Saya gunakan sebanyak 250 gram Sebaiknya kita ayak dulu ya Nah, disini saya menggunakan metode all-in-one ya teman-teman Jadi, di mixer semua bahannya Lalu, tambahkan juga susu cair sebanyak 100 ml Kalau teman-teman mau menggunakan susu kental manis ditambah air Itu juga boleh banget ya teman-teman Jadi, takarannya disamain aja 100 ml Dan, saya tambahkan juga setengah sendok teh baking powder Lalu, lanjut kita akan mixer ya teman-teman Sebelumnya, diaduk dulu sementara Dan, nyalakan mixernya Gunakan yang speed rendah dulu ya Sampai semua bahan tercampur Nah, kalau sudah tercampur Sekarang kita pindah ke speed maksimal Kita mixer sampai mengembang Nah, ini adonannya sudah mengembang ya teman-teman Jadi, adonannya sudah putih-pucat kayak gini Dan mengental Setelah itu, kita matikan mixernya Saya akan tambahkan sedikit warna kuning muda ya Biar nanti warna bolunya itu bagus Tapi, ini opsional boleh di skip Lalu, tambahkan juga 100 gr margarin Dan 50 ml minyak Ini sudah saya campur ya teman-teman Nah, setelah itu, ini kita mixer kembali Dengan kecepatan rendah aja Nah, ini cukup ya teman-teman Matikan mixernya Lalu, kita rapikan Bagian pinggir-pinggirannya Menggunakan spatula Lalu, kita aduk rata kembali Menggunakan tagding aduk balik Dari bawah ke atas Pastikan adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata Nah, selanjutnya Kita akan tambahkan keju parut Sebanyak kurang lebih 60 gr Atau susukan dengan selera Nah, ini kita aduk pelan-pelan aja Nggak usah terlalu lama Nah, kalau sudah Nah, kalau sudah Setelah itu, kita akan siapkan juga Cetakan tulbahan mini Ukuran 9 cm Yang sudah dioles dengan sedikit margarin Dan saya taburi sedikit tepung ya Atau boleh juga menggunakan garlo Nah, setelah itu Kita akan masukkan adonan isi 3 per 4 bagian dari cetakan aja Kalau teman-teman Mau lebih mudah Menuang adonan Boleh juga Dimasukkan dulu Kedalam plastik segitiga ya Nah, ini kita lakukan Sampai selesai Dan setelah diisi adonan Kita hentakan dulu ya teman-teman Nah, lanjut kita isi lagi Nah, di tab ini Teman-teman bisa panaskan oven ya Sampai jumpa Nah saya bikin segini dulu ya teman-teman Setelah itu kita tambahkan topping keju paru di bagian atasnya Nah sudah ditambahkan topping semuanya Siap untuk kita panggang ya Sebelumnya ovennya juga sudah saya panaskan 10 menit Dan kita panggang selama 25-30 menit Menggunakan api atas bawah Di suhu 175 derajat celcius Sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah ya Nah setelah 30 menit saya panggang Ini kuenya juga sudah matang dan sudah saya dinginkan dulu Sebelum kita keluarkan ya Nah saya bantu spatula biar gampang saat mengeluarkannya Nah ini di hasilnya teman-teman Ini tuh wangi banget juga cakep ya teman-teman Dan di satu resep dapatnya juga banyak banget Nah ini dia bolu keju kita sudah jadi D satu resep jadinya 24 bis Resep ini cocok banget teman-teman Jadikan ide jualan Rasanya enak dan ukurannya juga gede ya teman-teman Lumayan besar dengan diameter 9 cm Nah coba kita lihat ya gimana hasilnya Nah ini tuh beneran empuk dan lembut banget ya teman-teman Nah ini akan saya potong Nah bagian dalamnya teman-teman bisa lihat ya seratnya halus Nah ini beneran empuk banget Soal rasa gak diragukan ini beneran enak banget Biar tampilannya lebih rapi Teman-teman bisa kemas menggunakan plastik OPP ya Nah selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb